Lembah berdarah jelit 33. Waktu itu, si raja setan selaksa racun baru saja bersiap-siap akan melepaskan racun tanpa wujud birahi api pelumat sukma yang baru selesai diciptakan olehnya, tahu-tahu bayangan tangan yang amat tebal telah menyelimuti sekeliling tubuhnya, desingan angin serangan bagaikan selaksa bila pedang kecil meluncur datang dengan cepatnya. Dalam kagetnya buru-buru dia menghimpun tenaga dalamnya sambil melangkah mundur satu tindak lalu melepaskan tiga rangkai serangan berantai untuk membendung datangnya ancaman lawan. He-e-keng memutar badan sembari melepaskan pukulan-pukulan, angin berpusing di tengah kobaran hawa napsu membunuhnya yang membara, secara beruntun dia mengeluarkan jurus bayangan setan memenuhi angkasa untuk mendesak lawannya. Angin pukulan yang menderu-deru bagaikan amukan topan segera menggulung dan menyambar dengan hebatnya. Raja setan selaksa racun yang kehilangan kesempatan baiknya, segera terkepung oleh serangan dasyat dari He-e-keng, jurus yang gencar menekannya seperti gulungan rantai besi, membuatnya tak mampu untuk berdiri tegak, dalam waktu singkat tubuhnya telah terdesak mundur sejauh delapan dipa lebih dari posisi semula. Dengan perasaan terkesiap wajahnya berubah hebat, dia tak menyangka musuhnya yang masih muda belia ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna dengan jurus-jurus serangan yang tangguh, sakti hebat. Secara beruntun dia harus memendung tiga jurus gerak serangan lawan, kemudian tubuhnya baru membungkuk bagaikan udang dan melepaskan empat buah pukulan dan enam tendangan balasan dari samping. Rangkaian serangan gencar yang dilancarkan itu boleh dibilang telah mempergunakan keempat anggota badannya, bagaikan laba-laba berkoki delapan, dia hadapi ancaman yang segera memenuhi seluruh angkasa. Hei E. Kang segera membalik badan sambil melancarkan pertahanan yang kokoh bagaikan sebuah bukit karang, tangannya digunakan bersama melepaskan pukulan-pukulan yang berat dan mantap untuk membendung semua jurus aneh yang digunakan lawan. Begitu pertarungan sudah berkobar Hei E. Kang segera mendapat tahu kalau si Raja Setan selaksa racun lebih mengandalkan kelincahan dan keentengan tubuhnya untuk mendesak lawan, oleh sebab itu dia menghentikan gerakannya dan melakukan perlawanan dengan mengandalkan tenaga pukulan yang sempurna, kakinya sama sekali tidak bergeser barang setengah langkah pun. Dalam waktu singkat mereka telah bertarung hampir 30 gebrakan lebih. Angin puyuh yang menderu-deru memenuhi seluruh ruangan, suara desingan tajam menyusup ke dalam setiap peluang yang ada di sana, kesemuanya ini segera membuat Nona berkerudung hijau itu merasakan hatinya tergerak. Sementara itu si Raja Setan selaksa racun sudah mulai mendongkol dan gusar sekali karena dalam 30 gebrakan berselang dia gagal untuk membekuk Hei E. Kang, saking marahnya semua rambutnya pada berdiri kaku bagaikan landak, sembari bergeser maju ke depan, telapak. Tangannya tiba-tiba membengkak besar hingga bisa berubah menjadi begitu asar dan hitam. Hei E. Kang menjadi sangat terkejut setelah melihat keadaan tersebut, ia tahu bila tindak tanduknya sedikit saja teledor, niscaya dirinya akan termakan oleh pukulan beracun lawan. Cepat-cepat tubuhnya dimiringkan ke samping dan berdiri tegap sambil mengawasi sepasang tangan raksasasi Raja Setan selaksa racun dengan wajah serius, seluruh hawa murninya telah dihimpun ke dalam tubuhnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Pemuda itu telah mempersiapkan diri dengan baik. Bila musuhnya melakukan serangan dasyat, maka dia akan membendungnya dengan hawa Hei Kang yang sempurna. Begitulah, Hei E. Kang segera menarik napas panjang-panjang, sambil menutup pernapasannya, lalu telapak tangannya digetarkan dan segera melancarkan bacokan ke depan. Angin pukulan yang menderu-deru bagaikan gulungan ombak di tengah samudera meluncur di tengah dengan hebatnya. Raja Setan selaksa racun segera melontarkan pula sepasang tangannya ke muka untuk menyambut datangnya ancaman mana dengan keras melawan keras. Belam Di tengah suara benturan yang amat keras, dinding ruangan perahu itu hancur tercabik-cabik dan mencelat sebagian ke dalam laut, meja kursi yang ada di dalam ruangan itu turut tergempur hingga hancur berantakan. Di tengah deruan suara yang amat keras, Raja Setan selaksa racun mendengus tertahan, tubuhnya gontai dan mundur sejauh dua langkah sebelum berhasil berdiri tegak kembali. Mukanya pucat pasi, matanya memancarkan sinar buas, sambil menggertak giginya kencang-kencang, pelan-pelan dia berjalan mendekati anak muda tersebut. Hei ee keng dapat mengikuti semua kejadian tersebut dengan jelas, serem tak dia menghimpun tenaga dalamnya untuk menekan gejolak hawa darah di dalam dadanya, kemudian mengalihkan seluruh perhatiannya ke wajah Raja Setan selaksa racun itu. Dalam hati kecilnya pemuda itu sudah mengambil keputusan, bila ditemukan suatu keadaan yang tak beres maka dia akan segera melompat keluar dari ruangan tersebut. Di saat mereka berdiri saling berhadapan inilah, tiba-tiba si Raja Setan selaksa racun mendengahkan kepalanya dan tertawa keras dengan seramnya. Dengan penuh hamarah hei ee keng segera membentak. Hei tua bangka celaka, apa yang kau tertawakan? Sambil menarik kembali tertawanya, tanya si Raja Setan selaksa racun dengan suara dingin. Bocah keparat, bagaimanakah perasaanmu sekarang? Hei ee keng jadi tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, buru-buru dia mengatur pernafasan untuk melakukan pemeriksaan, akan tetapi tidak berhasil ditemukan sesuatu yang aneh. Karenanya dengan penuh hamarah dia membentak lagi. Tua bangka celaka, permainan busuk apa yang sedang kau persiapkan? Hayo jawab saja sejujurnya. Heeh, 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 bocah keparat, tanpa sadarkah sudah terkena racun tanpa wujud api birahi pelumat sukmaku, haa haa haa. Tak terlukiskan rasa gusar Hei ee keng menjumpai keadaan tersebut, ia segera membentak keras, tangan kanannya diayunkan secara tiba-tiba melancarkan serangan dengan desingan angini tajam menusuk pendengaran. Lima gulung angin serangan jari yang tajam bagaikan pisau segera mengurung jalan darah Yeubun Hiat, Tongkok Hiat, Xiangci Hiat, Imtok Hiat dan Wugi Hiat. Lima buah jalan darah penting di tubuh Raja Setan Selaksa Racun. Serangan tersebut dilepaskan dalam keadaan tak bersiap sedia, boleh dibilang merupakan sebuah hancaman yang ganas dan mengerikan. Baru saja si Raja Setan Selaksa Racun melihat serangan musuh dilancarkan, tau-tau lima gulung desingan angin serangan yang tajam telah menembusi dirinya, hal tersebut kontan saja membuat hatinya tertegun. Serangan mana datangnya amat cepat bagaikan sambaran kilat, mimpi pun si Raja Setan Selaksa Racun tidak menyangka kalau Hei Ekeng bakal melancarkan serangan mematikan secara tiba-tiba. Di dalam terperanjatnya, cepat-cepat dia menggerakkan tubuhnya ke samping, lalu secepat kilat tangan kanannya melepaskan sebuah serangan dasyat ke muka, setelah itu tubuhnya baru bergerak mundur ke belakang. Sekalipun dia memberikan reaksi yang cukup ketat, tapi susah juga untuk mengundurkan diri secara utuh. Seret. Tau-tau terdengar suara pakaian yang tersambar robek, diikuti suara dengusan seseorang. Paras muka si Raja Setan Selaksa Racun pucat pia seperti mayat, iga kirinya kena tersambar oleh hawa serangan yang dasyat itu sehingga pakaiannya robek dan darah segar bercucuran membasai sebagian jubahnya. Sebagai mana diketahui, rasa benci Hei E. Kang terhadap orang-orang buhek itu boleh dibilang sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, sejak tadi ia sudah bertekad hendak membunuh lawannya, maka kinipun memergunakan gerakan yang paling cepat untuk membunuh musuhnya. Raja Setan Selaksa Racun yang mendengar suara bentakannya, segera menyaksikan bagaimana pemuda itu mengebaskan ujung bajunya dan mendesak maju ke muka dengan gerakan seonteng awan di angkasa, dengan membawa desingan angin dingin yang menyayat tubuh sebuah hancaman telah dilontarkan ke hadapannya. Jurus serangan ini sangat ampuh dan hebat, diam-diam Hei E. Kang merasa bangga sendiri, dalam anggapannya kali ini musuhnya pasti akan terpotong menjadi empat bagian oleh serangannya. Sinar mata penuh kebencian dan perasaan dendam segera memancar keluar dari balik matusi Raja Setan Selaksa Racun, sambil menggertak giginya kencang-kencang mendadak dia melejit ke tengah udara, sepasang tangannya melepaskan serangkaian pukulan secara beruntun, ternyata gerak serangan mana berhasil membendung ancaman yang tiba secara jitu. Angin pukulan menderu bagaikan topan, tajam bagaikan golok, keadaan waktu itu sungguh mengerikan hati. Hei E. Kang menjadi amat terkejut, sambil mementak keras ujung baju segera digulung balik, sementara telapak tangannya lain dipakai untuk melepaskan dua buah serangan berantai setelah itu kakinya menjejak tanah sambil melancarkan serangan tendangan kilat. Bukan cuma begitu, bahkan pada saat ik hampir bersamaan ujung bajunya kembali melepaskan serangan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dua pukulan, satu tendangan dan satu kebutan ini semuanya dilepaskan dengan menggunakan jurus serangan yang ampuh, bukan saja muncul pada saat yang bersamaan, lagi pula membuat orang lain menjadi bingung tak tahu bagaimana harus mengatasi semua ancaman mana. Blook. Lagi-lagi bahu kiri si Raja Setan Selaksaracun termakan oleh serangan Hei E. Kang, langkahnya menjadi gontai dan mundur tiga-empat langkah ke belakang, tapi justru karena hal tersebut dia baru dapat lolos pula dari dua serangan berikut yang mematikan. Keri hingga. Demtingan nyaring kembali bergema memecahkan keheningan. Dengan suatu gerakan yang cepat sekali, Raja Setan Selaksaracun meloloskan pedangnya, cahaya perak segera keluar menyinari di atas wajahnya yang penuh kegusaran dan rasa benci yang meluap-luap itu. Sebenarnya Hei E. Kang hendak mengeluarkan jurus serangannya yang paling ampuh untuk membinasakan lawannya, serangan tadi berhasil menghantam tubuh si Raja Setan Selaksaracun. Tapi berhubung si Raja Setan telah meloloskan pedangnya sambil disilangkan sejajar dengan dada dan memperlihatkan suatu sikap yang aneh sekali, sebagai seorang ahli silat yang berpengalaman, tentu saja ia tahu akan kehebatannya, dalam keadaan begini ia tak berani menyerobot maju lebih jauh tapi menghentikan langkahnya serta menanti dengan tenang. Sekulum senyuman licik, buas dan penuh kebencian menghiasi ujung bibir si Raja Setan Selaksaracun, kemudian sambil mendahem dengan suara rendah dan dalam, ia berkata, Hei bocah keparat, malam ini aku bersumpah akan membunuhmu. Sementara itu si Nona berkerudung hijau tadi cuma berdiri di samping dengan senyuman nikulum, ia tidak berbicara maupun berniat untuk turun tangan. Sedingin salju paras muka hei keng, jengeknya sinis, tua bangka celaka, justru si Yoya yang akan mencincang tubuhmu pada malam ini hingga hancur berkeping-keping, si Yoya hendak melenyapkan penyebab bencana terbesar dari muka bumi. Sekali lagi Raja Setan Selaksaracun tertawa licik. Hei, 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 bocah keparat, kau sudah ditakdirkan akan mampus di tanganku, tapi aku perlu menjelaskan bagaimana proses kematianmu nanti kepadamu. Hei, hei, aku akan melenyapkan kesadaran pikiranmu, agar setiap saat setiap detik kau selalu Membutuhkan pelampiasan atas kobaran nafsu birahi, kemudian kawakan kehabisan sari mani sebelum akhirnya mampus karena kekeringan. Sekalipun saat itu hei, hei, keng merasa teramat gusar, namun dia pun tak berani melancarkan serangan, sebab posisi yang diperlihatkan Raja Setan Selaksaracun saat ini mengandung unsur penyergap yang ganas, keji dan luar biasa. Karena itu sambil mengendalikan kobaran hawa amarah di dalam dadanya, ia berkata dengan dingin. Bajingan tua, bila kau beranggapan punya kepandayan hebat, hayo majulah untuk menghantar kematianmu, kau tak usah menunda-nunda lagi jadwal keberangkatanmu ke neraka. Kembali sekulung senyuman licik yang menyeramkan tersungging di ujung bibir Raja Setan Selaksaracun, katanya. Titik 2. Hei bocah keparat, aku perlu memberitahukan satu hal lagi kepadamu yakni ibu serta kekasihmu semua telah mati secara mengenaskan di Pulau Buhek Tu. Walaupun hei, hei, keng mengerti bahwa perkataan lawannya hanya bertujuan untuk mengobarkan hawa amarahnya sehingga dia masuk perangkap, namun bagaimanapun juga ia tetap gelisah dan cemas setelah mendengar pihak lawan menyinggung soal keselamatan jiwa ibunya. Mendadak. Dengan suara menggeledek hei, hei, keng membentak keras, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke muka dengan kecepatan tinggi, dua gulungan angin pukulan yang dasyat seperti hembusan angin topan. Dengan membawa desingan suara yang tajam menggulung ke arah Raja Setan Selaksaracun. Pada saat serangan mana dilancarkan, Raja Setan Selaksaracun menggerakkan pula tubuhnya. Dia telah memperhitungkan kalau hei, hei, keng akan melancarkan serangan tersebut, oleh sebab itu di saat serangan seng pemuda baru dilepaskan, tubuhnya telah melejit ke angkasa dengan cepatnya, lalu dari atas ia menggetarkan pedangnya menciptakan selapis sinar pedang yang berwarna keperak-perakan dan langsung menyerang tubuh hei, keng. Begitu mendengar desingan angin pedang yang menduru, hei, keng pun tak berani beraya lagi, cepat-cepat dia melompat ke tengah udara dengan suatu gerakan indah. Tapi di saat dia hampir melayang turun ke atas geladak perau inilah mendadak. WS. Seperti Sukma Gentayangan saja si Raja Setan Selaksaracun telah menghadang di hadapannya sambil memperdengarkan suara tertawa seramnya yang amat menggetarkan gendang pendengaran. Heeh, 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 kau pingin kabur ke parat jengeknya dengan nada bangga. He, he, keng mengerutkan dahinya, selapis hawan nafsu membunuh segera menyelimuti wajahnya, jelas ia telah bertekad akan melakukan pertarungan mati-matian. Memang paras mukanya begitu mengerikan, diam-diam Raja Setan Selaksaracun turut bergetar perasaannya, namun sekarang ia telah menguasai keadaan, oleh sebab itu sikapnya tenang dan sedikit pun tidak jari. Setelah tertawa dingin, kembali ujarnya. Hei bocah ke parat, tempat di luar ruangan ini jauh luas, silahkan kau keluarkan segenap kemampuan yang kau miliki. Sementara orang tersebut masih berbicara, heeh, he, keng telah mengalirkan hawa murninya mengitari seluruh badan beberapa kali, kini dia telah siap melangsungkan pertarungan sengit. Hei ke parat cilik, seru Raja Setan Selaksaracun sambil tertawa licik, sudah mulai bekerjakah racun yang bersarang di dalam tubuhmu. Sembari berkata, pedangnya digetarkan membentuk bertitik-titik cahaya bintang ik menciptakan lapisan kabut yang amat luas, gulungan hawa pedang dengan membawa desingan tajam langsung menyergap dan mengancam jalan darah penting di seluruh badan Hei E. Keng. Raja Setan Selaksaracun sendiri pun tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Hei E. Keng luar biasa hebatnya, itulah sebabnya begitu melancarkan serangan, ia segera mengeluarkan jurus serangannya yang paling hebat dan ampuh. Hei E. Keng membentak keras, tiba-tiba saja dia mengagus ke samping dengan suatu gerakan yang sangat aneh, sepasang lengannya berputar di sisi badan menciptakan segulung bayangan busur, lalu telapak tangannya melancarkan bacokan bersilang, dua gulung tenaga serangan yang dasyat dan hebat pun langsung menghantam hawa pedang tersebut dari dua arah yang berbeda. Gerak serangan yang dipergunakan ini memang aneh dan luar biasa sekali. Daya pengaruhnya persis seperti amukan gelombang besar di tengah samudera, membuat kederhati siapapun yang melihatnya. Dua kali benturan nyaring bergema di tengah udara. Raja setan selaksa racun segera merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku dan kesemutan, cahaya perak yang dipancarkan olehnya langsung terhantam oleh gulungan kekuatan itu hingga mencelat dari pegangan. Bukan begitu saja, di saat sepasang tangannya melakukan serangan, kedua ujung baju Hei E. Keng pun seperti dua ekor ular yang lincah menggulung ke arah pedang raja setan selaksa racun dari suatu sudut yang aneh sekali. Raja setan selaksa racun betul-betul terkesiap dibuatnya, dia sama sekali tidak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki Hei E. Keng ternyata jauh lebih hebat dari apa yang diduganya semula. Melihat kejadian tersebut, ia semakin tak berani beraya lagi, tubuhnya merendah secara tiba-tiba lalu menyelingap ke samping dengan suatu gerakan aneh. Sementara tubuhnya menyelingap keluar, pedangnya segera diputar kencang membentuk selapis cahaya perak yang membawa desingan suara tajam. Ilmu pedang yang dipergunakan olehnya kali ini merupakan ilmu yang tercantum dalam kitab Pusaka Kui Ong Chin Keng milik Pulau Bu Hek Tu, cahaya pedang yang berputar-putar bagaikan ombak yang besar di sungai besar, seperti juga terjangan air yang menyusup ke dalam setiap pori-pori yang ada. Dari gerakan pedangnya, Hei E. Keng segera mengetahui akan kelihayan lawannya, kali ini dia yang mengandalkan. Gerakan tubuh anehnya untuk berkelit ke samping, sepasang tangannya melepaskan pula dua gulung tenaga pukulan untuk menahan ancaman hawa pedang yang berusaha menyusup ke atas badannya. Raja setan selaksa racun benar-benar keci dan buas, ia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya, dengan cepat kakinya berputar kencang, lalu diiringi suara bentakan gusar, pedangnya digetarkan keras-keras. Cahaya pedang yang menyilaukan mata pun makin memancar kemana-mana, hawa pedang yang berbentuk seperti ular meliak liwuk dengan membawa suara desingan tajam, serangan tersebut mengancam 18 buah jalan darah penting di seluruh tubuh pemuda itu. Kecepatan gerakan benar-benar jarang dijumpai dalam kolong langit dewasa ini. Hei E. Keng menarik mukanya, tiba-tiba dia melejit ke udara, pelapak tangan kirinya diputar kencang sementara tangan kanannya langsung melepaskan serangan ke bawah. Dalam satu jurus terdiri dari dua gerakan yang berbeda, penggunaan tenaga serangannya pun tak sama, serentak semuanya mengancam ke atas pedang itu. Jurus serangannya aneh, tenaganya pun mengandung hawaim dan yang-yang saling menunjang. Begitu serangan dilepaskan, selapis deruan angin yang tajam bagaikan gulungan ombak, bagaikan selembar jaring yang besar langsung menggulung ke bawah dengan hebatnya. Di saat desingan tajam yang hebat itu saling mementur dengan hawa pedang tersebut Raja Setan Selaksaracun segera merasakan timbulannya segulung tenaga hisapan yang maha hebat mendesak pedangnya miring ke samping. Raja Setan Selaksaracun sudah mempunyai berapa kali pengalaman maka dalam terkejutnya dia membongkok ke bawah, cahaya pedangnya otomatis turut membuyar, kemudian cepat-cepat dia membentuk selapis dinding cahaya pedang yang tebal untuk melindungi sekeliling tubuhnya. Jurus serangan dan gerakan lincah yang dipergunakan Raja Setan Selaksaracun kali ini betul-betul dipergunakan secara tepat. Ternyata dikalah E.E.K. melancarkan tenaga pukulan yang aneh tadi, tangan kirinya menyusulkan pula lima gulung desingan angin serangan yang tajam sekali. Namun serangan tadi segera terbentur dengan dinding hawa pedang dari si Raja Setan Selaksaracun yang tebal dan kuat itu sehingga di antara dentuman yang beruntun semua kekuatannya punah dengan begitu saja. Tubuh si Raja Setan Selaksaracun yang separuh jongkok tiba-tiba berputar lagi secepat angin puyuh, tubuh berikut pedangnya langsung menggulung ke tubuh He.E.K. Untung saja He.E.K. pun memiliki kemampuan yang luar biasa, kaki kanannya segera menjejak di atas punggung kaki kirinya, sekali lagi dia melejit sejauh dua kaki dari posisi semula. Kelitannya ini pun tepat sekali, dengan gerakan mana, serangan pedang dari Raja Setan Selaksaracun pun kembali mengenai sasaran yang kosong. Menunggu sepasang kakinya sudah menyentuh tanah, He.E.K. segera menubruk lagi ke muka dengan kecepatan tinggi, angin pukulan, bayangan tendangan dalam waktu singkat mengancam tubuh si Raja Setan itu secara bersama-sama. Raja Setan Selaksaracun tak tinggal diam, pedangnya digetarkan pula menciptakan lapisan cahaya tajam seperti jaring laba-laba ik berlapis-lapis dan begitu rapatnya membentuk lapisan dinding pertahanan ik tangguh. Bukan cuma begitu, jurus serangan yang digunakan pun aneh, sakti dan susah diduga sebelumnya. Tapi gerak serangan He.E.K. pun tak kalah hebat dan cepatnya, semua ancaman selalu disertai dengan tenaga serangan yang mengalir tiada hentinya, ancaman yang bertubi-tubi cukup membuat nafas orang menjadi sesat. Begitulah, kedua orang tersebut segera terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Angin pukulan menderu-deru dan memancar keempat penjuru. Makin bertarung suasana makin bertambah seru, jurus serangan yang digunakan juga makin bertambah aneh, semua gerakan ancaman yang digunakan hampir boleh dibilang memerlukan pemecahan yang serius bagi setiap umat persilatan. Tapi berhubung ilmu silat yang dimiliki kedua orang itu hampir seimbang, dengan sendirinya gerak serangan yang digunakan pun tak mampu saling menjatuhkan, tak heran kalau pertarungan berlangsung sampai kentongan kelima dan bertempur sebanyak tiga ratusan gebrakan pun menang kalah masih belum dapat ditentukan. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah Hei E. Kang menjumpai musuh setangguh ini, sekarang ia sudah mandi peluh, namun jurus-jurus serangan yang dilancarkan masih tetap tangguh, ganas dan mematikan. Kentongan kelima mulai lewat, cahaya terang sudah mulai membelah kegelapan di ujung langit sebelah timur. Selama ini Nona berkerudung hijau itu hanya berdiri di tepi arna sambil menonton jalannya pertarungan itu, ia seperti tidak bermaksud untuk turut serta dalam bentrokan ini. Sementara itu Raja Setan Selaksaracun pun merasa terkesiap setelah mengetahui kehebatan ilmu silat yang dimiliki Hei E. Kang, padahal di dalam Pulau Buhek Tu, dialah jago yang paling hebat. Dalam anggapannya semula, kemampuan yang dimilikinya sudah cukup untuk menaklukan Hei E. Kang, oleh sebab itulah secara diam-diam dia menyelundup naik ke atas perahu yang ditumpangi Nona berkerudung hijau itu, siapa tahu kenyataannya sama sekali di luar perhitungan semula, walaupun hawa racun yang dilepaskan telah bersarang dalam tubuh Hei E. Kang, tapi berhubung tertekan oleh hawa murni yang dimiliki Hei E. Kang, sari racun tersebut menjadi lebih lambat lagi bekerjanya. Sementara itu, semakin bertarung si Raja Setan selaksa racun merasakan hatinya makin bergidik, kini dia telah menghimpun sepuluh bagian tenaga Hei Kang Taigi Kun Goannya ke dalam telapak tangan kirinya siap melancarkan serangan maut. Diiringi suara bentakan keras, dengan mengeluarkan jurus angin puyuh hujan badai secara beruntun terlihatlah deruan angin puyuh yang mahadasyat menyapu seluruh permukaan bumi, dengan membawa desingan angin tajam serta mengandung kekuatan untuk mencabut bukit membendung samudera, ancaman tersebut meluncur ke muka. Begitu dua gulung tenaga pukulan yang berbeda itu saling mementur satu sama lainnya, segera terjadilah suara ledakan dasyat yang sangat memekikan telinga. Disusul kemudian serentetan hamburan hawa yang memancar keempat penjuru. Tiba-tiba dua orang jago yang saling beradu itu saling berpisah satu sama lainnya, sementara deruan angin serangan yang tajam menyapu, suasana waktu itu sungguh mengejutkan dan menggetarkan perasaan siapapun. Tiba-tiba, Hei E. Kang mengeluarkan ilmu hawa saktinya yang paling diandalkan, ilmu pukulan Liong Hao Hang Im Chiang. Mendadak tubuhnya melejit ke tengah udara, lalu dari situ sepasang tangannya secara tiba-tiba diayunkan ke bawah melepaskan pukulan berantai. Suatu kekuatan yang amat menggidikan hati pun segera terwujud di depan mata. Tapi pada saat itu pula mendadak si Raja Setan selaksa racun mengayunkan tangan kirinya seperti melemparkan sesuatu benda ke arah Hei E. Kang. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, benda itu segera meledak di hadapan pemuda tersebut dan memancarkan bau harum yang semerbak ke seluruh angkasa. Menyusul kemudian tampak pula sekilas cahaya tajam berkilat dan si Raja Setan selaksa racun telah memperdengarkan suara dengusan tertahan. Walaupun dia telah mengerahkan seluruh kekuatan Hawa Hikang Taigi Kun Goan yang dimilikinya untuk melindungi seluruh jalan darah di tubuhnya, namun toh tak berhasil membendung serangan dasyat yang dihasilkan oleh tenaga pukulan Hei E. Kang dengan ilmu Lyong Haowu Hang Im Chi yang tersebut. Waak! Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, sementara badannya mundur enam langkah ke belakang kemudian roboh terkulai di atas tanah. Akan tetapi, pada saat ini juga Hei E. Kang telah mengendus bau harum semerbak yang diledakan di tengah udara tadi, tahu-tahu segenap kekuatan tubuhnya lenyap tak berbekas. Belaam! Tak ampun tubuhnya segera terjungkal pula ke atas lantai geladak kapal. Rupanya bubuk racun tak berwujud bara api pelumat sukma yang dipancarkan si Raja Setan selaksa racun kali ini berkadar lebih besar daripada semula, itulah sebabnya Hei E. Kang tak mampu mempertahankan diri lebih jauh. Waktu itu keadaan si Raja Setan selaksa racun sangat mengerikan, rambutnya yang panjang terjuntai tak karuan, tubuhnya penuh berbelepotan darah, apalagi raut wajahnya yang menyeramkan, terlihat jelas bagaimana kulit tubuhnya mengejang keras membentuk garis-garis lurus yang menyeramkan. Sepasang matanya yang tajam menggidikan mengawasi Hei E. Kang ik tak mampu berkutik itu dengan penuh rasa benci dan denam, sekulung senyuman licik yang mengerikan menghiasi wajahnya yang seram, membuat mukanya yang memang menyeramkan dan menggidikan hati itu kini kelihatan semakin menyeramkan. Dengan langkah yang pelan tapi mantap, selangkah demi selangkah dia menghampiri Hei E. Kang. Heeh, 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 bocah keparat, baru sekarang kau ketahui kehebatan dari obat racunku bukan? HMM, HMM, seru si Raja Setan sambil tertawa seram. Mendengar seruan tersebut, Hei E. Kang segera berpikir di dalam hati. Habis sudah riwayatku kali ini. Kembali Raja Setan selaksa racun tertawa seram sembelari berkata, Tentunya kau sudah pernah mendengar bukan kalau di dalam dunia persilatan terdapat obat perangsang birahi yang sangat hebat semacam ini. Heeh, 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 ketahui lah, obat racun yang ku pergunakan kali ini merupakan obat perangsang napsu birahi yang paling keji dan paling hebat di antara obat-obat perangsang lain. Obat ini bisa membuat napsu birahi seseorang mencapai puncak kebirahiannya. Orang persilatan menyebutnya sebagai racun tak berwujud api birahi pelumat sukma. Ketika mulai bekerja, obat tersebut akan membuat orang kehilangan kesadarannya. Berbicara sesungguhnya, heeh, heeh, keng, kurang begitu tahu tentang nama racun tak berwujud api birahi pelumat sukma ini, tapi dia akui napsu birahinya memang mulai membara di dalam tubuhnya. Menyaksikan mimikmu kahe, heeh, keng, raja setan selaksa racun segera tahu kalau pemuda tersebut masih belum mengetahui tentang kelihayan racun ini. Maka sambil tertawa rendah ia berkata lagi, Hei bocah keparat, rupanya kau belum tahu tentang sifat racun keji ini bukan? Heeh, heeh, kak alau begitu. Tak ada salahnya jika ku jelaskan sifat racun tersebut kepadamu. Racun tanpa wujud api birahi pelumat sukma Merupakan obat perangsang yang paling keji dan hebat, barang siapa terkena racun ini maka api birahinya akan membara dengan luar biasa hebatnya, baik pria maupun wanita, bila tidak segera melakukan hubungan senggama untuk menghilangkan kobaran api birahi tersebut, tak mungkin dia akan bisa menahan diri, karena akibatnya peredaran darahnya akan meletus dan menyebabkan kematian yang mengerikan. Sebaliknya bila sampai saatnya segera melakukan hubungan senggama, walaupun untuk sementara waktu dapat menghilangkan api birahi tersebut, tapi setelah tertidur nyenyak selama 24 jam, ketika mendusin kembali keesokan harinya, nafsu birahi tersebut akan berkobar kembali hingga terpaksa harus melakukan hubungan senggama untuk kedua kalinya, bila melewati enam hari kemudian yakni saat melakukan hubungan senggama untuk ketiga kalinya, maka orang ini akan kehabisan air mani sehingga menyebabkan ia mati secara mengenaskan. Hal ini bisa terjadi sebab baik pria maupun wanita yang terkena racun tanpa wujud api birahi pelumat sukma tersebut, kobaran nafsu birahinya bukan muncul karena kehendak sendiri, melainkan terdorong oleh daya kerja racun tersebut, dengan sendirinya ketika melakukan hubungan senggama pun senggama yang terjadi tidak normal, air mani yang dikeluarkan akan mengalir melebih batas, mengalir keluar terus hingga lenyapnya kobaran birahi tersebut dari dalam tubuhnya, justru karena letih maka dia akan tertidur nyenyak sekali. Betapapun sempurnanya tenaga dalam ik dimiliki seseorang, bila sampai terkena racun ini maka dia tak akan kuat untuk melangsungkan senggama yang ketiga kalinya, bila hal tersebut sampai terjadi, maka dia akan kehabisan air mani sehingga akhirnya akan mati secara mengerikan sekali. Racun tanpa wujud api birahi pelumat sukma masih mempunyai suatu keistimewaan yakni barang siapa terkena racun tersebut, maka kesadaran pikirannya akan terpengaruh oleh kobaran api birahi tersebut sehingga membuatnya mendekati gelah dan lagi begitu berkobar nafsunya, dia tak akan pandang bulu, begitu bertemu lawan jenisnya maka nafsu birahinya segera akan disalurkan keluar dengannya. Heeh, heeh, kini kau hanya mempunyai dua jalan, pertama taklu kepada pihakmu hektu kami, dan aku pun akan memberikan obat pemunahnya kepadamu atau kedua memilih jalan kematian. Waktu itu, meskipun kesadaran pikiran heeh-eh keng masih utuh, namun dia sudah tak dapat mengendalikan kobaran nafsu birahi yang membara di dalam tubuhnya. Tapi setelah mendengar perkataan tersebut, dia segera mendengus dingin, serunya. Heeh, Raja Setan Selaksa Racun, kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, siowya lebih suka mati daripada harus taklu kepada bu hektu kalian. Raja Setan Selaksa Racun benar-benar gusar sekali, sambil mementak dia segera mementangkan ke sepuluh jari tangannya lebar-lebar siap mencengkeram tubuh heeh-eh keng. Tapi pada saat itu juga, mendadak melintas lewat sesosok bayangan hijau di hadapannya, kemudian terasalah segulung angin serangan yang amat kuat menyergap tiga buah jalan darah penting di depan dadanya. Raja Selaksa Racun menjadi terkejut sekali, dengan cepat dia berpaling, tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya tertawa seram tiada hentinya. Heeh, heeh, heeh bocah perempuan, rupanya kau, HMMM, jangan harap kau bisa lolos dari cengkeramanku pada malam ini. Tiba-tiba memancar keluar serentetan sinar mati yang tajam bagaikan semilu dari balik mati gadis berkerudung hijau itu, sesudah mendengus dingin dengan nada yang menghina dia berkata sinis. Heeh Raja Setan Selaksa Racun, kau sudah ditakdirkan mampus pada hari ini. Sembari berkata, bagaikan Raja Ahiratik datang dari neraka saja, selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati si Raja Setan tersebut. Sepasang matanya yang buas dan penuh pancaran sinar membunuh itu tanpa berkedip mengawasi terus wajah si Raja Setan Selaksa Racun, begitu tajam dan seramnya pandangan tanpa terasa menjadi bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri. Mengikuti gerak majusi nona berkerudung hijau itu, selangkah demi selangkah dia turut mundur pula ke belakang dengan kaki gemetar keras sekali. Menyaksikan keadaan ini, si nona berkerudung hijau itu segera menjengek dengan nada sinis. Hei Raja Setan Selaksa Racun, sekarang kau tentunya turut merasakan juga bukan bagaimana enaknya menghadapi ancaman kematian? Heeh, 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 heeh. Tiba-tiba saja si nona berkerudung hijau itu mendongakan kepalanya serta memperdengarkan suara gelak tertawanya yang menyeramkan dan menggidikan hati. Suara gelak tertawanya begitu seram dan mengerikan sehingga tak ubahnya seperti suara tangisan kuntilanak dari kuburan atau lolongan serigala dari tebing karang. Suaranya begitu tajam, melengking dan amat menusuk pendengarannya. Gemanya menggelegar sampai menggoncangkan angkasa dan bumi. Suasana waktu itu benar-benar menyeramkan dan mencekam perasaan setiap orang. Tiba-tiba gelak tertawa yang menyeramkan itu terhenti di tengah jalan. Lalu terlihatlah nona berkerudung hijau itu meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, sepasang telapak tangannya langsung diayunkan ke depan melancarkan serangan. Dua gulung angin pukulan yang mahadasyat seperti hembusan angin topan, dengan membawa desingan suara tajam yang memekikan telinga menggulung ke muka dengan hebatnya bagaikan air bah yang melanda permukaan lembah. Kekuatan dasyat yang mengerikan tadi terbagi dalam pelbagai sudut yang aneh serta tak terduga meluncur serta menggulung tubuh Raja Setan selaksa racun. Tak terlukiskan rasa kaget Raja Setan selaksa racun menyaksikan datangnya serangan tersebut sebab tenaga. Pukulan yang dipancarkan nona berkerudung hijau itu sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Di mana angin serangannya tiba Raja Setan selaksa racun segera merasakan datangnya hawa tekanan yang sangat berat dari delapan arah empat penjuru sehingga menyebabkan napasnya menjadi sesak. Berbicara soal keandahan tenaga pukulan dari nona berkerudung hijau ini memang anehnya bukan kepalang sebab datangnya ancaman bukan dari satu melainkan muncul dari segala penjuru yang memungkinkan. Tentu saja Raja Setan selaksa racun tak berani menyambutnya dengan kekerasan, tiba-tiba saja badannya berputar kencang. Di antara perputaran tersebut sepasang telapak tangannya melepaskan juga selapis hawa pukulan yang lembut tapi tajam sementara tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya melesat ke tengah udara dengan kecepatan tinggi. Nona berkerudung hijau itu membentak keras, tubuhnya ikut melejit ke tengah udara lalu sepasang tangannya kembali diayunkan dari tengah. Untuk kesekian kalinya dua gulung tenaga pukulan yang sangat kuat dan dingin menusuk tulang dengan membawa kekuatan yang mahadasyat langsung menyambar ke muka. Sementara si Raja Setan selaksa racun masih melambung di udara, segulung tenaga pukulan telah mendesak ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, berada dalam keadaan begini, dia tidak berpikir panjang lagi. Sepasang kakinya segera menggulung cepat, tubuhnya bagaikan sebuah tong bulat segera menggelinding kencang. Di atas geladak kapal. Pada saat sepasang kakinya baru saja mencapai atas geladak inilah, mendadak. WS. Di tengah desingan lirih, Nona berkerudung hijau itu pun pada saat yang bersamaan meluncur turun pula ke atas geladak. Rasa terkesiap yang dialami si Raja Setan selaksa racun kali ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, semua keberaniannya menjadi luluh, semangat tempurnya rontok dan nyalinya serasa pecah. Dalam pada itu Hei E. Kang sudah mulai memperdengarkan suara rintihan kesakitan, dengan sepasang matanya yang merah membara dia awasi terus gerak-gerik. Si Nona berkerudung dengan penuh rasa khawatir, tapi setelah melihat ilmu silat si Nona yang begitu hebat dan aneh, rasa gembira menyelimuti perasaannya, dia tidak menghuatirkan keselamatannya lagi. Di pihak lain, Nona berkerudung hijau itu pun diam-diam mengagumi kehebatan ilmu silat si Raja Setan selaksa racun setelah menyaksikan secara beruntun dia berhasil meloloskan diri dari dua kali serangan mautnya. Saat ini paras mukanya berubah makin dingin menyeramkan, tiba-tiba ia membentak nyaring. Sepasang telapak tangannya didorong sejajar dengan dada, di antara getaran keras dua gulung hawap pukulan yang amat tajam dan kuat dengan dasyatnya menggulung ketubuh si Raja Setan. Jelas sudah kalau si Nona berkerudung hijau itu berhasrat akan membinasakan dirinya dengan pukulan tersebut, tenaga serangan ik digunakan kali ini telah meliputi seluruh kekuatan yang dimilikinya. Raja Setan selaksa racun makin bergidik, apalagi setelah menyaksikan serangan yang dipancarkan Nona itu kian lama kian bertambah dasyat, ia sadar apabila serangan semacam itu dihadapi dengan kekerasan, niscaya akan menderita luka dalam yang amat parah. Karenanya dengan langkah cepat ia berputar ke belakang lalu menyelinap ke samping. Sewaktu melepaskan serangan dasyatnya tadi, rupanya Nona berkerudung hijau itu telah memperhitungkan langkah mundur lawannya, melihat gerakan lawan cepat-cepat ia berganti jurus. Kaki kirinya berputar kencang, lengan kanannya digetarkan sementara tangan kirinya melakukan sapuan kilat. Dalam waktu singkat daya tekanan di sekeliling tempat itu makin meningkat, Hawa Hikang yang dasyat bagaikan putaran roda kereta menggulung ke arah Raja Setan serta menyapu tubuhnya. Raja Setan selaksa racun sama sekali tidak menyangka kalau dia tak dapat merubah gerak serangannya secepat itu, dalam keadaan demikian mau tak mau terpaksa dia harus mengeraskan kepala. Pada saat tubuhnya mengigos ke samping itulah, tenaga Hikang Taigi Kun Goan miliknya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan. Kemudian terdengarlah dia membentak keras. Telapak tangan kirinya diputar satu lingkaran dengan cepat, lalu segulung tenaga pukulan yang dasyat pun melanda ke depan, sebaliknya telapak tangan kanannya diayunkan berulang kali, puluhan dasingan tajam yang lembek ikut memancar pula ke depan. Satu jurus dengan dua gerakan, dalam waktu singkat, terdengarlah suara ledakan keras yang maha dasyat seperti guntur yang membelah bumi menyelimuti seluruh angkasa. Disusul kemudian, dari tubuhnya memancarkan pula semacam suara ledakan yang beruntun. Hawa tajam segera berpusing di empat penjuru, angin puyuh yang menyesakan napas menyelimuti angkasa membuat deruan tajam mendengung tiada hentinya. Demikian dirasyatnya angin serangan ini membuat suasana benar-benar menggidikan hati. Akibat dari bentrokan tersebut, si Nona berkerudung hijau itu merasakan dadanya tergetar sehingga tubuhnya tak kuasa lagi mundur dua langkah ke belakang. Sebaliknya si Raja Setan selaksa racun termakan oleh sapuan tenaga tersebut hingga mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisinya semula. Waak! Secara beruntun dua kali dah menyemburkan darah segar, dadanya terasa sakit seperti ditusuk jarum, wajahnya pucat pia seperti mayat, kulit tubuhnya yang mengejang keras menambah seramnya mimik wajah orang ini. Sekulum senyuman dingin yang menggidikan hati tersungging di ujung bibir Nona berkerudung hijau itu, selangkah demi selangkah dia mulai mendekati tubuh si Raja Setan selaksa racun yang sudah terkapar di atas tanah itu. Dalam keadaan begini, si Raja Setan selaksa racun hanya bisa mengawasi lawannya dengan sorot metu yang dingin, keji dan penuh rasa dendam itu. Tiba-tiba, Nona berkerudung hijau itu mengayunkan kembali sepasang telapak tangannya yang putih dan bersih melepaskan dua buah serangan berantai yang amat dasyat. Dua gulung tenaga pukulan yang maha dasyat pun segera meluncur ke muka serta menyapu ketubuhnya. Tapi bersamaan waktunya dengan terlepasnya serangan tadi, tiba-tiba terdengar pula suara gemerincing nyaring. Ternyata di tangan kanan si Raja Setan selaksa racun telah tergenggam sebilah pedang yang memancarkan sinar keperak-perakan, sewaktu diayunkan di udara, segera terciptalah selapis kabut pedang yang keperak-perakan serta menyilaukan mata. Dengan begitu angin serangan dari Nona berkerudung hijau itu pun membentur di atas kabut pedangnya. Suara gemerincingan nyaring bergema membelah angkasa. Ternyata angin pukulan yang dilancarkan Nona berkerudung hijau itu seketika tersapu lenyap hingga tak berbekas begitu membentur dengan hawa pedangnya. Begitu tenaga serangan lawan telah punah, Raja Setan selaksa racun kembali memutar pedangnya, cahaya berkilauan segera memancarkan keempat penjuru, dua gulung hawa pedang yang tajam dengan membawa suara mendesing berganti menyerang Nona berkerudung itu. Kecepatan serangan pedangnya benar-benar jarang ditemui di kolong langit. Menyaksikan kejadian ini, Nona berkerudung hijau tersebut menjadi amat terkesiap, dalam keadaan terluka parah pun pihak lawan masih sanggup memancarkan hawa pedang sedemikian hebatnya, jelas terbukti bahwa kesempurnaan tenaga dalamnya memang sungguh mengagumkan. Nona berkerudung hijau itu tak berani beraya lagi, secepat kilat sepasang tangannya melancarkan enam buah serangan berantai, disusul kemudian badannya mengigus ke samping. Sereet! Sereet! Tanda petik! Dua gulung hawa pedang menembusi pertahanan tenaga pukulan yang diwujudkan Nona berkerudung hijau itu dan langsung menyambar tiang layar kapal yang berada satu kaki di belakangnya. Kera-a-a-aks! Belak-a-a-am! Tiang tersebut segera patah dan tumbang ke bawah. Ternyata hawa pedang yang dipancarkan si Raja Setan selaksa racun saat ini merupakan himpunan dari seluruh sisa kekuatan ik dimilikinya, ketajaman serta kedasyatan tiada terkirakan. Dalam perkiraannya semula, Nona berkerudung hijau itu pasti akan menyambut serangannya itu dengan kekerasan, tentu saja dia tak menyangka kalau pada saat yang terakhir ternyata Nona itu menghindarkan diri ke samping. Melihat kedua gulung hawa pedang yang melesat lewat dari sisi tubuhnya, tanpa terasa Nona berkerudung hijau itu berpekek pelan. Syukur, aku dapat lolos. Walaupun begitu, tak urung tubuh sempat dibasahkan pula oleh keringat dingin. Sesungguhnya Raja Setan selaksa racun telah mempertaruhkan keselamatan jiwanya pada kedua gulung. Hawa pedang yang dipancarkan itu, dia tidak mengira Nona berkerudung hijau itu tidak termakan oleh taktiknya. Dengan lewatnya hawa pedang tersebut, maka gulungan angin puyuh yang mahadasyat itu pun segera menerjang ke atas tubuhnya. Berada dalam keadaan begini, terlambatlah baginya untuk menghindarkan diri. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan. Seluruh badan si Raja Setan selaksa racun mencelat ke udara seperti layang-layang yang putus benang dan terpental sejauh empat kaki dari posisi semula. Luung. Tak ampun badannya segera tercebur ke dalam samudera. Setelah melihat tubuh si Raja Setan selaksa racun tercebur ke dalam air, Nona berkerudung hijau itu baru mendongakan kepalanya dan menghembuskan napas panjang, pelan-pelan dia berjalan mendekati Hei Eikeng. Sementara itu api birahi akibat bekerjanya racun tanpa wujud api birahi pelumat sukma di dalam tubuhnya membuat dia semakin terangsang, kobaran api birahinya bagaikan datangnya gelombang di samudera saja, makin lama berkobar semakin hebat. Untuk menahan diri dari kobaran api birahi tersebut, anak muda tersebut telah menggertak giginya kencang-kencang dan berusaha mengendalikan kesadaran pikirannya. Tapi daya kerja obat tersebut memang terlalu jahat dan hebat, lambat laun berhasil menjebolkan kesadaran pikirannya dan nyaris membuatnya jadi gila. Tubuhnya yang berbaring di atas geladak tergeletak tak bergerak sementara sepasang matanya yang penuh dengan pancaran nafsu birahi mengawasi wajah nona berkerudung hijau itu tanpa berkedip, pandangannya penuh dengan permohonan. Nona berkerudung hijau itu cukup mengetahui akan sifat dan kehebatan racun tanpa wujud api birahi pelumat sukma, dia mengerti racun ini merupakan obat perangsang paling jahat di kolong langit dewasa ini, sudah barang tentu dia pun memahami apa yang diinginkan Hei E. Keng saat tersebut. Tapi dia pun cukup mengerti, bila keadaan seperti ini dibiarkan berkembang lebih jauh, niscayana di darah di dalam tubuhnya akan dipenuhi oleh aliran darah yang panas akibat barangnya nafsu birahi dalam tubuhnya dan keadaan tersebut bisa menyebabkan terjadinya kematian yang mengenaskan. Sebaliknya apabila dia penuhi keinginan birahinya bila terjadi beberapa kali hubungan senggama akhirnya pasti itu pun akan mati karena kekeringan. Betul kali ini merupakan hubungan yang pertama tapi sari mani yang akan terbuang dari tubuhnya pasti banyak sekali. Sebab sekali terjadi hubungan senggama berarti tidak akan kehilangan sepertiga dari hawa murninya. Apabila sampai terjadi tiga kali hubungan senggama bukankah seluruh kekuatannya akan punah sama sekali? Nona berkerudung hijau ini sangat mencintai He-e-keng karenanya sewaktu berpikir sampai di situ tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Ya, apa yang harus diperbuatnya sekarang? Setelah mempertimbangkan untung ruginya Nona berkerudung. Hijau itu segera menghela nafas panjang, air matah telah bercucuran membasai pipinya lantaran rasa sedih ik mendalam. Engkau He-e-keng, katanya kemudian, dapatkah kau mengendalikan diri sesaat lagi? Waktu itu He-e-keng masih sadar, dengan pandangan matu keheranan dipandangnya wajah Nona berbaju hijau itu, tegurnya. Sebenarnya siapakah tahu? Tiba-tiba Nona berkerudung hijau itu melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya, begitu melihat, He-e-keng segera berdiri mematung. Ternyata Nona itu tak lain adalah si gadis samudera. Tiba-tiba He-e-keng melompat bangun lalu merentangkan tangannya serta memeluk tubuh gadis samudera erat-erat, air matah jatuh bercucuran bagaikan hujan gerimis, rasa girang dan sedih bercampur aduk di dalam benaknya. Engkau He-e-kau gadis samudera berbisik sedih. Mendadak He-e-keng tertawa seram, sepasang tangannya yang memeluk tubuh gadis samudera pun diperat seperti jepitan besi, ia memeluknya kencang-kencang. Gadis samudera segera sadar kalau kesadaran pemuda tersebut telah punah dipengaruhi kobaran api birahi yang telah memuncak, dia menghela nafas panjang lalu bisiknya, Engkau He-e-kau, masa kita akan. Waktu itu seluruh pikiran dan perasaan He-e-keng telah dikuasai oleh daya kerja obat perangsang yang menyebabkan nafsu birahinya berkobar-kobar, dalam keadaan demikian, tak sedikit pikiran pun yang masih terlintas dalam benaknya. Seluruh pikiran dan sifatnya dikuasai oleh nafsu dan kesemuanya itu membuatnya berubah jadi kalap. Ia sudah tidak mengenal rasa malu lagi, dia pun tidak mengerti soal-soal lain. Yang diharapkan olehnya saat ini adalah kepuasan dari nafsu birahinya yang makin berkobar. Sepasang tangan He-e-keng mulai bergerak meraba serta menggerayangi seluruh tubuh gadis samudera. Engkau He-e, bagaimana kalau kita masuk dulu ke dalam ruangan perahu bisik gadis samudera pelan? Baik buruknya manusia tak lebih tergantung pada penilaian pikiran dan kesadaran, begitu seseorang kehilangan pikiran dan kesadarannya maka perbuatan macam apapun dapat dilakukan olehnya, sekalipun perbuatan tersebut dilakukan hanya atas dasar luapan emosi, jadi sesungguhnya tidak terhitung suatu perbuatan manusia. Oleh sebab itu, perbuatan dari durjana dan laknat sama sekali tak tersadarkan pikir tersebut, sesungguhnya tak berbeda dengan perbuatan binatang. Ketika gadis samudera menyaksikan keadaannya sudah berkembang menjadi begini, tentu saja terpaksa dia harus memilih jalan yang masih memberikan setitik harapan, kalau tidak sejenak lagi pemuda itu pasti akan tewas karena nadidarahnya yang pecah. Pelan-pelan dirangkulnya tubuh pemuda tersebut, kemudian diajaknya memasuki ruang perahu. Waktu itu, Hei E. Keng cuma tahu memeluk tubuh si gadis samudera erat-erat, sementara sepasang tangannya mulai melakukan perbuatan yang sesungguhnya tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dalam waktu singkat, tubuh si gadis samudera yang putih bersih dan halus itu sudah muncul di hadapannya dalam keadaan telanjang bulat. Pertama-tama yang terlihat olehnya adalah sepasang payudaranya yang montok dan besar bagaikan dua bukit yang berapit, setelah itu terlihat juga olehnya sebuah lembah subur dengan gundukan bukit kecil yang penuh ditumbuhi hutan bakau hitam. Tanpa disuruh gadis itu telah menjatuhkan diri serta berbaring di atas geladak menantikan perkembangan selanjutnya. Hei E. Keng semakin tak mampu menahan diri lagi terutama setelah menyaksikan kecantikan tubuhnya yang mempesona itu.